Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya, halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari Studio IDX Channel Jakarta. Saya Prasetyo Ibo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Livestreaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Libur hari raya Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum positif bagi industri pariwisata di tanah air. Di mana Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari hingga Oktober 2024 mengalami pertumbuhan double digit. Libur panjang perayaan hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tinggal menghitung hari saja. Libur Natal di penghujung tahun biasanya menjadi momen siklikal bagi industri pariwisata di tanah air. Untuk menulang cuan lebih banyak. Bahkan libur Natal kali ini diperkirakan akan menjadi periode dengan pergerakan wisatawan yang sangat signifikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di sepanjang bulan Oktober 2024 mencapai 81.428.892 perjalanan. Sedangkan pada periode Januari hingga Oktober 2024 839,39 juta perjalanan atau meningkat 21,87 persen dibandingkan periode sama tahun 2023. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di sepanjang bulan Oktober 2024 mencapai 1.193.867 kunjungan. Wadapun pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 11.565.981 kunjungan atau secara kumulatif meningkat 20,45 persen. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperiksikan pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa mencapai 110,67 juta orang. Hadapun periksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa 24 Desember 2024 dan puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa 31 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Rabu dan Kamis atau tanggal 1 dan 2 Januari 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDA Ksenil. Pemirsa untuk membahas tema kita kali ini Strategi Industri Pariwisata Sambut Libur Nataru Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran Beliau adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Halo Pak Maulana, apa kabar? Ya, apa kabar Mas, selamat pagi Ya, apa kabar Mas Yes, kabar baik juga Terima kasih atas waktu yang disempatkan Dan sudah bergabung Pak Sahrul Firdaus Executive Director dari Asosiasi Travel Agent Indonesia Stindo Ya, halo Pak Sahrul, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Dan kita akan review terlebih dahulu Terkait dengan sebelum membahas lebih jauh strategi apa saja Yang sudah disiapkan untuk menyambut Nataru tahun ini PHRI, bagaimana Anda melihat Kondisi industri pariwisata di tanah air hingga saat ini nih Pak Maulana? Ya, kalau kita bicara masalah kondisi industri pariwisata Memang dinamika tahun ini cukup memenuhi banyak tantangan ya Tantangan itu yang kami maksud itu bahwa tantangan daya beli Kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan yang juga Rasanya juga bisa menghambat Apa namanya Pergerakan daripada wisatawan itu sendiri Saat ini kondisi itu yang menjadi tantangan terbesar sih sebenarnya Di tahun 2024 Di mana kita berharap sebenarnya 2024 ini menjadi Ada tambahan pertumbuhan dari sisi okupansi dan Guna menuju ke tahun 2025 ya Khususnya kalau kita masih ingat tahun 2020 pada saat COVID itu 2021 Kita selalu menyampaikan bahwa 2025 itu menjadi harapan untuk titik mulainya recovery di sektor pariwisata Namun situasi ini tentu tidak sangat mudah ya Dengan tantangan Banyaknya tantangan yang terjadi saat ini Jadi tidak perlu diingat bahwa Pariwisata itu akan bergerak Manakala daya beli itu juga terjaga Itu yang paling penting sih sebenarnya Oke Baik, kaitannya dengan daya beli Yang memang nampaknya menjadi tantangan dari industri pariwisata nasional kita Nah, kaitannya juga Kalau kita coba korelasikan dengan kinerja industri hotel dan restoran begitu Apakah juga berdampak juga nih Pak Maulana? Ya, tentu pastinya Karena tahun ini saja Kalau kita perhatikan bagaimana Berbagai kebijakan ya Menjelang kuartal keempat untuk tahun di 2024 ini Kalau kita perhatikan Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Salah satunya adalah Melakukan efisiensi Ini dampaknya juga cukup besar Tergantung cancellation yang terjadi di hotel Nah, ini berkembangnya cukup luas Bukan hanya satu itu Juga terjadi Paling penting itu adalah Masalah Airline setikat Yang selalu menjadi isu Untuk pergerakan Baik, baik Lagi-lagi Kalau kita bicara dengan daya beli Kemudian ada cancellation Kemudian ada juga Lagi-lagi Bicara mengenai harga tiket Meskipun kita tahu Ada saat gas juga penurunan Harga tiket pesawat Begitu Kita akan lihat Bagaimana Astindo melihat Kondisi ini Pak Sarul Review terkait dengan kondisi pariwisata Apakah sama? Kondisinya seperti yang dialami oleh PHRI Kemudian berdampak seperti apa Terkait dengan kinerja industri Travel agent Atau perjalanan wisata Begitu di penghujung tahun ini Ya, terima kasih Ya, pada dasarnya hampir sama ya Seperti yang disampaikan oleh Pak Alan Pak Alan, Pak Maulana, Yusran Cuma kan Kalau kami ini di travel agent kan Menjual paket wisata itu Komponen Komponen biaya yang terbesar itu Adalah dari tiket Harga tiket Nah, ini kan yang Yang menjadi pengaruh Harga tiket Domestik Itu Relatif tinggi Ini yang tadi juga Pak Maulana juga singgung ya Ini yang menjadi hambatan Buat kami Di travel agent Khususnya Ketika kami Menjual paket Dengan Harga tiket yang tinggi Ini menjadi Beban Menjadi bebannya dalam arti Apa ya Tadi Daya beli Pak Maulana Siut Bahwa belakangan berkurang Ditambah lagi dengan Harga tiket yang mahal Nah, ini jadi juga Ada pengurangan-pengurangan ya Walaupun trendnya Trendnya sih Menghadapi Nataru Itu juga dari tahun ke tahun Memang selalu meningkat Gitu Memang harga-harga pun juga Harga-harga paket wisata Dan harga hotel pun juga meningkat Ya, tapi tetap diburu Kalau dilihat dari keseluruhan Dan maksudnya Sepanjang tahun Kami lebih melihat dari Sisi penjualan tiketnya ya Karena yang saya bilang tadi bahwa Paket wisata yang dijual Travel agent itu Komponen yang terpahal itu Biayanya adalah biaya tiket Nah, tiket sih Dari penjualan tiket Januari sampai Oktober itu Memang mengalami peningkatan Dibandingkan tahun lalu Oke Dan bahkan di Oktober sendiri Itu kenaikannya hingga 10% ya Di bulan Oktobernya sendiri itu Hingga 10% Kira-kira seperti itu sih Menarik Tapi bagaimana dengan langkah pemerintah Kita tahu ada instruksi juga Ataupun arahan dari Presiden Prabowo Untuk menurunkan harga tiket pesawat Bada saat libur nata ruta ini Apakah ini menjadi angin segar Untuk industri apapun Sektor pariwisata Ataupun khususnya di agen perjalanan sendiri Kalau ditanya angin segar sih Mungkin kami lebih menganggap Ini satu hiburan ya Hiburannya karena begini Hiburannya karena apa Orang sudah membeli tiket sebelumnya Jadi pasar Pangsa pasar Indonesia pun Masyarakat Indonesia Sudah mulai teredukasi Makanya kami Astindo sering membuat travel fair Nah kami sudah lakukan travel fair itu Di bulan September yang lalu Nah di bulan September Disitulah mereka membeli Paket-paket untuk Nataru Nah jadi Yang kami ingin sampaikan bahwa Tiket-tiket Apa penerbangan Itu sudah nyaris hampir penuh Yang ketikannya harga ini diturunkan Memang betul Ada penurunan harga Penurunan harga itu memang juga Yang saya bilang hiburan Karena apa Ya sisa-sisa Seat yang masih tersisa Di penerbangan Itulah yang bisa kami jual Nah makanya itu Kami menganggap sebagai hiburan Tapi di sisi lain Saya mau apresiasi Maksudnya begini Kami ini dari travel agent Dari Astindo Itu sudah lama Sejak pandemi Kami Apa Membukan hanya Menyampaikan ini kepada pemerintah Kami juga Membuat media noise ya Bahwa Harga tiket itu terlalu mahal Dan kami minta diturunkan Nah baru sekarang Ini satu reaksi Jadi saya Apresiasi dengan pemerintah Sekarang Sudah mulai Menurunkan harga Itu berarti sudah Didengarlah ya Bagaimana Keluhan curhatan Yang sudah disampaikan Melaku industri Agen perjalanan Semoga bukan Taruh saja Maksudnya berkelanjutan Baik itu dia Nanti kita akan bahas Terkait dengan BPS Juga mencatat jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara Di bulan Oktober Tahun ini Mencapai 81,42 juta Perjalanan Turun memang secara bulanan Tapi Kalau kita lihat secara tahunan Naiknya WJ 29,88% Begitu Nah seperti apa realisasinya Di lapangan Kita akan bahas Nanti di segmen berikutnya Pemirsa pastikan Anda Masih bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Dalam market review Dan berikutnya ini Kami sampaikan data Terkait dengan Perjalanan wisatawan Nusantara Per Oktober 2024 Data dari BPS Selengkapnya bisa Anda Saksikan di layar Televisinya kita bandingkan Di bulan Oktober 2024 Dengan Oktober 2023 Dan bulan sebelumnya Di September 2024 Ya memang secara year on year Ada kenaikan 29,88% Untuk perjalanan wisatawan Nusantara Di bulan Oktober Kemudian dibandingkan dengan bulan sebelumnya Ada penurunan sekitar 2,32% Dan berikutnya kita akan cermati Perjalanan wisatawan Nusantara Kalau kita lihat periode Januari Sampai dengan Oktober 2024 Ini trennya naik terus Terakhir di Januari Oktober 2024 Sudah 839,39 juta Perjalanan Dan selanjutnya Kita akan cermati Provinsi tujuan dari Wisatawan Nusantara Di bulan Oktober Kemana saja Jawa Timur Menempati posisi pertama Sekitar 20,1% Kemudian ada Jawa Barat Jawa Tengah Jakarta Banten Sumatera Utara Yogyakarta Sulawesi Selatan Kemudian Bali Dan Sumatera Selatan Itu dia provinsi tujuan Dari wisatawan Nusantara Di tahun ini Kemudian bagaimana dengan Tingkat penghunian kamar Data per Oktober juga dari BPS Di Oktober 2024 itu Mencapai 55,67% Secara year on year Dibandingkan dengan Oktober 2023 Naik 2,65% Sementara secara bulanannya Naik hampir 1% Dibandingkan dengan September 2024 Dan berikutnya Bagaimana dengan tingkat penghunian kamar provinsi Data per Oktober Ini tercatat yang paling tinggi di Kalimantan Timur Hotel berbintangnya mencapai 72,74% Kemudian non-bintangnya 27,76% Kemudian ada Papua Selatan Dan juga Bali Baik itu dia beberapa data Yang sudah kami sampaikan Pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran Beliau adalah sekjen dari PHRI Kemudian juga Bapak Sahrul Firdaus Asekutif Direktur Astindo Baik kita akan lanjutkan kembali Perbincangan kita Pak Maulana Kalau kita cermati dengan beberapa data Tadi yang sudah disampaikan BPS menyebutkan begitu bahwa Ya pertumbuhan Dari aktivitas perjalanan wisatawan Dalam negeri domestik ini Terus bertumbuh Bahkan double digit Di sepanjang Januari Sampai dengan Oktober Korrelasinya terkait dengan Sektor pariwisata Kemudian hotel dan restoran Ini positif kah Atau cenderung stagnan? Jadi kalau kita bicara penyebaran Dari pergerakan bisnis Tadi sudah disampaikan ya Asalkan data BPS itu Daerah asal Karena kita tahu Pulau Jawa itu populasi terbesar Kemudian kalau kita lihat Dari daerah asal Dan daerah turjuan Memang yang terbesar Adalah Pulau Jawa Kenapa? Karena Pulau Jawa itu Apa namanya Konektivitas Atau aksesibilitasnya itu Sempurna Balik jalur daratnya Itu bisa dengan cara Pribadi Atau ada keretapi Ada transportasi umum Kemudian juga Didukung dengan Transportasi udara Jadi kalau kita perhatikan Jalan tol itu Menjadi sumbernya Kemudian juga Kalau tadi disampaikan Sampai ke Sumatera Selatan Sumatera Selatan Memang kalau kita catat Secara okupensi Juga Tumpuhannya cukup pesat Semenjak ada jalan tol Jadi disini juga Dalam mata kata Memang pemerintah Terus mendorong Bagaimana Pertumbuhan jalan tol ini Untuk menjadi akses Alinitas provinsi ini Menjadi penting Jadi overlandnya Bisa berkembang Kalau enggak Penyebaran penduduk Dari Pulau Jawa ini Untuk bergerak Berwisata di dalam negeri Akan terhambat Dan kita selalu Mereka akan mengandalkan Transportasi udara Khususnya Kalau kita perhatikan Juga yang menjadi Kendala itu Di Indonesia Timur Jadi kita harus Lihat ya Masing-masing daerah itu Seperti apa Indonesia Timur itu Untuk mendapatkan akses Dimana mereka memiliki Destinasi yang cukup bagus ya Seperti Raja Ampat Ya kan Labuan Bajo Tapi kalau kita melihat Tiket untuk menuju Ke sana itu Terlalu jauh Sehingga nanti Mungkin Pak Firdaus Bisa mencerit Bercerita di Astibo Mungkin orang Untuk traveling Ke luar negeri Pada akhirnya Nah ini yang menjadi Karena daya saingnya Menjadi rendah Nah kalau kita bicara lagi Masalah penurunan Harga tiket tersebut Kita melihatkan Ini temporari Memang harapan kami Sebenarnya penurunan Targa tiket itu Harus bisa terjadi Di sepanjang tahun Sebenarnya Permasalahan Targa tiket ini Kan juga berhubungan Dengan daya beli juga Pada akhirnya Itu paling utamanya Kemudian yang kita juga Mesti lihat Pemasalahan dari harga tiket ini Sebenarnya bukan Turun naiknya harga tiket Bagaimana beban Dari industri penerbangan Itu sendiri Terhadap operational cost Nya juga cukup tinggi Pertama Pertama kayak disparitas Dari harga aktor Yang berbeda-beda Makin ke timur Makin mahal mungkin Atau dari keluar negeri Justru aktornya Lebih berendah Penerapan dari PPN Terhadap Sped part Dan seterusnya Ini mesti dipecahkan Jadi bukan hanya Kita menurunkan Temporari Seperti saat ini ya Apalagi di last minute Mungkin Orang traveler itu Sudah melakukan Reservasi Jauh-jauh hari Apalagi menggunakan Transportasi udara Ini menjadi Penting Sebagai mahasilkan Bagi pemerintah Sebenarnya untuk Menggerakkan wisatawan Ya lantas seberapa besar Tingkat okupansi hotel Kalau kita lihat tadi kan Data juga sudah disampaikan Juga ada kenaikan begitu Pak Ya kenaikan data hotel itu Secara okupansi Tidak dimerata Di berbagai daerah Jadi hanya daerah Khususnya Ketlojawa Lampu kemarin Kita mencatat Untuk akhir tahun Mungkin mereka sudah mencatat Di atas 80% Nah tadi daerah-daerah Yang terkoneksi Dengan jalur daerah Dengan baik Itu ada investasi Juga ada Pembanding dengan Transportasi udara Pasti akan menjadi baik Dan mungkin di kawasan Daerah-daerah Seperti Jakarta itu Ada di puncak Itu juga akan meningkat Nah tapi Daerah-daerah Seperti yang di ujung-ujung Seperti di timur Seperti di NTB Dan seterusnya Ini kan Pasti akan ada kendala Apalagi Kalau kita perhatikan Sekarang cuaca Faktor cuaca Juga akan menentukan Terkait infrastruktur jalan Jangan sampai ada jalan putus Dan seterusnya Ini juga pasti akan ada Tentangan tersendiri nantinya Baik Pak Molona Pak Sarul Lantas bagaimana Kalau Astino melihat Begitu tadi Dari sisi perjalanan Januari-Oktober itu 839,39 juta perjalanan Naiknya 21,87% Dibandingkan dengan Periode tahun sebelumnya Nah Anda melihat Apakah memang Ini banyak yang menggunakan Jasa Perjalanan wisata Agen perjalanan Atau bagaimana Kalau ditanya Apakah banyak Menggunakan perjalanan Kalau di angka 900 juta Tadi 800 juta Yang menggunakan Travel Agent itu sedikit Sedikit Mereka lebih banyak Jalan darat Lebih banyak jalan darat Karena Tadi yang saya bilang Bahwa kami Travel Agent ini Lebih menjual paket Paket menggunakan Penerbangan Nah ini yang menjadi Masih menjadi kendala Tapi Untuk mengantisipasinya Kebetulan Anggota kami Yang khususnya Ada yang di Jakarta Membuat satu Forum namanya Jakastember.co Mereka Merubah Bukan merubah Memberikan opsi lain Karena harga tiket mahal Akhirnya kita membuat paket Yang untuk yang di Jawa Destinasi di Jawa Kita menggunakan Kereta api Nah jadi dengan Kereta api Harga paketnya Menjadi lebih murah Itu satu Kedua Pengkauannya pun Lebih banyak Lebih banyaknya Karena apa Dari Kota-kota Yang tidak ada Bandaranya Mereka bisa Saling Jalan Ya saling berjalanan Khususnya belakangan Ini yang banyak Apa Perjalanan Itu menuju Ke Bandung Karena apa Jakarta-Bandung itu Ada WUS Nah mereka Sebetulnya pengen Coba WUS Barangkali Yang itu yang dijadikan Targetnya Sehingga Dari daerah pun Kita buat paket Datang ke Jakarta Atau ke Bandung Nah itu menggunakan Kereta Nah kemudian dia Mencoba WUS Nah itu yang Kami Apa namanya Pengembangan Seperti itu Itu dia Berarti salah satu Inovasi yang sudah Dilakukan oleh teman-teman Asindo Begitu untuk Menyikapi Tadi ada salah satu Kendala dari Mahalnya Harga tiket pesawat Meskipun Pemerintah sudah melakukan Penurunan Harga jual tiketnya Begitu di Masa Nataru tahun ini Kita akan lihat Seperti apa nanti Start segilanya Di segmen berikutnya Pak Sarul Pak Molona Kita akan jeda kembali Sebentar Dan pemirsa Kami akan segera kembali Usai Pariwara Berikut ini Baik Pemirsa Terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Dalam Market Review Dan kita akan lanjutkan Kembali perbincangan Menarik ini Bersama dengan Dua narasumber kita Kali ini Pak Molona Yusron Kemudian Pak Sahrul Baik Pak Molona Lantas bagaimana Strategi yang sudah disiapkan Kalau memang tadi Ada beberapa Tantangan Daya beli Kemudian bagaimana Akupansi hotel Hotel yang masih terus Dijaga Meskipun kita tahu BPS sudah melaporkan Data aktivitas Pempergian masyarakat kita Begitu juga Terus mengalami Peningkatan Begitu Pak Yusron Di momen-momen Tahunan seperti ini Ya pada prinsipnya Kita di bisnis Hotel dan restoran Itu agenda Tahunan ya Sejak tahun itu Ada lebaran Dan Natal Tahun baru Itu selalu Harus siap ya Karena memang Bagaimanapun Puncak Dari Apa namanya Pergerakan terbesar itu Dari dua event tersebut Yaitu Natal tahun baru Dan lebaran Oke Nah Apalagi khususnya Daerah-daerah yang memang Selalu menjadi target Untuk berlibur Wisatawan domestik Itu pada Umumnya Pasti Pajuk siap Mereka sudah mempersiapkan Mereka sudah mempersiapkan Konsep-konsepnya Dan mereka juga Sudah mempersiapkan Mempersiapkan Apa-apa saja Yang biasanya Umum Dibutuhkan oleh Masyarakat Namun sekali lagi Memang Tantangan kita Dari tahun ke tahun Apalagi Setelah Selesai COVID Kita kan Industri pariwisata ini Mengenal dengan High season Dan low season Memang yang Kalau kita Bicarakan itu Kalau kita Melihat momentum Pergerakan domestik Itu pasti dua Setiap tahun yang terbesar Adalah Natal tahun baru Dan lebaran Namun yang kita hitung Bagaimana Kontribusinya Nanti adalah Berapa lama Kira-kira Kalau dari sisi hotel Itu okupansi Bisa meningkat Misalnya Kalau kita perhatikan Nanti akhir tahun Tahun baru Tahun 2024 Ini berapa lama Apakah bisa mencapai 7 hari Atau 5 hari Itu menjadi penting Jadi bukan hanya Satu hari okupansi tinggi Itu menjadi Kontribusi besar Seperti Tahun lalu Kan Eh lebaran 2024 Kalau tidak salah Kurang lebih Sekitar 5 hari Mereka kontribusi Sebenarnya Kalau kita lihat Di tahun-tahun Sebelumnya Itu bisa lebih Panjang Daripada itu Jadi ini Mesti Kita lihatnya Nanti dari sana Tapi kalau ditanyakan Siap Pasti selalu siap Karena itu The event Proyeksi terkait Dengan okupansi hotel Dan restoran Di momentum Nataru ini Berapa pak Kemudian ada target Tidak yang dicanakan Dari teman-teman PHRE sendiri Sebenarnya Target kita Khusus di daerah-daerah Yang memiliki Satu destinasi Tupunya itu Sekitar 10% Dari reguler Okupansi Jadi kalau kita Bicara average Rata-rata Kita berharap Bisa mendapat Di atas 80% Mungkin sekitar 85% Ke atas Itu kita Rata-rata Kita harapkan Karena Akhir tahun ini Menjadi harapan Sebenarnya bagi Industri hotel Untuk bisa Meningkatkan Okupansi Tersebut Baik Pak Sarul Kinerja dari Industri agen perjalanan Sendiri Anda melihat bagaimana Kita tahu Kementerian Perhubungan Mempredisikan Pergerakan masyarakat Pada Nataru tahun ini Mencapai 110,67 juta orang Nah Anda melihat Peluang ini Bisa dimanfaatkan Untuk Bisnis agen perjalanan Sendiri Atau bagaimana Atau inovasi terkait dengan Penggunaan moda transportasi Begitu yang dikreasikan ini Bisa menjadi solusi Ya Kebetulan Saya sudah dapat Bocorannya juga Ini mengenai Apa namanya Mengenai Prospek Moda Moda Transportasi Yang akan dipergunakan Selama Nataru Oke Ini sih yang jalan darat 19,6 juta 19,60 juta Kemudian Kereta api 16,64 juta Oke Dan udara 14,22 juta Nah tapi saya Sampaikan lagi Mengenai Transportasi udara ini Kebanyakan mereka Sudah Sudah penuh ya Sudah Dijual Sebelumnya Yang tadi saya sampaikan Bahwa kami juga Menyelenggarakan Travel Fair Itu di bulan September Nah jadi Di September itu Kami sudah menjual Yang untuk Nataru ini Oke Nah jadi Kemungkinan Kemungkinan Untuk penambahan Penjualannya itu Ya itu Sisa-sisanya Kira-kira 10% lah Gitu loh 10% Yang kami bilang Tadi Sebagai hiburan Hiburan Karena dengan Penurunan harga Yang juga nilainya Antara 5 sampai 10% itu Itu sih Kalau antisipasi sih Udah jauh sebelumnya Karena ini kan Program rutin Yang tadi Pak Maulana Sampaikan juga Bahwa Program rutin Big season kita Itu adalah di Lebaran Sama di Nataru Jadi makanya Kami siapkan Jauh-jauh Oke berarti Memang dari sisi Kesiapan sudah Oke Kemudian nanti ada Ya potensi Kenaikan sampai Dengan 10% Tapi kita lihat Momentum Libu Nataru ini Bisa menjadi Pijakan Kuat juga Tidak sih Buat pelaku Usaha travel agent Dalam menyambut Tahun 2025 Oh iya Karena ini Yang saya bilang tadi Ini udah menjadi Rutin buat kami Bahwa Big season ini Tentunya sudah Kita antisipasi Nah karena Biasanya juga Harga-harga Seperti harga hotel Juga cenderung Tinggi Di Nataru ini Big season itu Justru harga-harganya Menjadi lebih tinggi Makanya tadi saya bilang Penurunan yang dilakukan Oleh pemerintah ini Sebagai hiburan Untuk kami Karena mungkin Sisa seatnya Tinggal sedikit Itu dia Baik terakhir Pak Maulana Bagaimana Anda melihat Sampai dengan Nataru tahun ini Untuk penyambut tahun 2025 mendatang Kita melihatnya Kalau di Apa namanya Potensi dari Pumbuhannya ya Itu Kita berharap Ini masih bisa dapat Tumbuh ya Sekitar 1-2% Dibandingkan Year-anjirnya 2023 Oke Namun Dengan sebanyak sekali Tantangan untuk Pergerakan domestiknya Dan Tantangan kebijakan Yang muncul Di tahun 2024 ini Nah tentu Di 2025 Kita berharap Ini bisa lebih baik lagi Namun kita berharap Pemerintah juga Mereview Belbagai kebijakan Agar Apa namanya Agar tidak Memberatkan dunia usaha Karena pertahanan Saingan kita Daya saing kita Terhadap negara-negara Di ASEAN Menangkatkan Wisman Untuk terkait Pergerakan domestik Itu sangat bergantung Dari kebijakan Yang dikeluarkan Oleh pemerintah Nantinya Apalagi khususnya Terkait masalah Daya beli Dan masalah Regulasi Yang mengakibatkan Sebagai high cost Ekonomi bagi bisnis Pada umumnya Itu yang kita harapkan Sebenernya Baik Berarti tetap Masih tetap Apa ya Bisa dikatakan Optimisme tetap tinggi Begitu yang dibangun Oleh teman-teman pelaku usaha Ataupun industri Di sektor periwisata Untuk menyambut Libur Nataru tahun ini Tinggal kita lihat lagi Bagaimana Keberpihakan Yang diberikan Begitu terkait dengan Kebijakan-kebijakan Yang telurkan oleh pemerintah Dalam menyambut Libur Nataru Dan untuk menjaga juga Daya beli masyarakat Baik Pak Maulana Terima kasih banyak Atas waktu sharing Yang sudah anda sampaikan Pak Sarul Terima kasih juga Atas update Yang sudah diberikan Kepada pemirsa Pada hari ini Selamat melanjutkan Aktivitas anda kembali Salam sehat Dan sampai berjumpa kembali Pak Maulana Pak Sarul Terima kasih Terima kasih